Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDL. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara, bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Saya pernah mendengar seorang mengajar begini, bahwa di sorga nanti ada pesta besar, ada makanan yang enak-enak, semua makanan yang disukai oleh manusia di muka bumi, semua ada di situ. Lalu juga ada bidadari-bidadari cantik yang beterbang-beterbangan di daerah sana. Nah, saudara ku yang kasihi lem Tuhan, lalu pertanyaan kita, mengapa sorga menjadi seduniawi itu? Kalau sorga hanya menjadi tempat pesta makan, sorganya tempat untuk melihat bidadari-bidadari cantik, saudara ku yang kasihi lem Tuhan, saya khawatir itu bukan sorga. Itu tidak ada ubahnya seperti pesta orang dunia, saudara-saudara. Tidak ada ubahnya di mana makanan-makanan yang paling enak dikeluarkan, lalu tarian-tarian dalam tanda petik yang erotis dikerjakan. Saudara ku yang kasihi lem Tuhan, kalau sorga seperti itu, saya khawatir itu bukan sorga yang sebenarnya. Kita bersyukur bahwa Alkitab itu buku yang sangat luar biasa. Dia bukan hanya bicara tentang hari kemarin, dia bukan hanya bicara tentang peristiwa 2000 tahun yang lalu, di mana Yesus hidup dan memberkati orang-orang yang memerlukan pertolongan. Dia bukan hanya bicara tentang penciptaan awal dunia, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Dia bukan hanya bicara tentang bagaimana Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Tetapi kita bersyukur Alkitab bicara tentang dimensi yang sangat luas. Alkitab bicara tentang dimensi masa lalu, di mana kita melihat mulai dari Allah menciptakan langit dan bumi, manusia jatuh dalam dosa, ditebus oleh Kristus, dan kita dijanjikan kemenangan. Lalu dimensi masa sekarang, di mana pencuran roh kudus terjadi, bahwa kita berjalan bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dapat pertolongan kuasa roh kudus, dan juga dimensi yang akan datang, bahwa setelah kita berjumpa dengan Kristus muka dengan muka, kita akan bersama-sama mengenakan tubuh kemuliaan, dan berjalan dalam kuasa kemuliaannya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang mengingatkan kepada kita, betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, maka langkah-langkah kita adalah langkah-langkah yang berjalan menuju pada kemenangan. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang bicara tentang tubuh kemuliaan. Nah, selalu aku yang kasih dalam Tuhan, ini memang sesuatu yang menarik untuk kita bahas, karena pertanyaannya, nanti kalau kita di sorga, apakah yang pendek tetap pendek, yang tinggi tetap tinggi, lalu sebagian berkata, kalau nanti kita di sorga, apakah kita bisa saling mengenal satu sama lainnya? Kalau kita di sorga, kira-kira kita akan tambah tua enggak? Karena katanya kita akan selama-lamanya di sorga, nanti kalau semua selama-lamanya di sorga, kita semua akan jenggotan panjang-panjang di sorga. Selalu aku yang kasih dalam Tuhan, seringkali banyak orang menggambarkan sorga, sesuai dengan kenikmatan dan kesenangan yang terjadi. Orang-orang yang berkata bahwa di sorga, ada makanan-makanan yang enak, ada bidar dari cantik yang terbang-terbang, saya khawatir, orang itu adalah orang dunia, yang sedang membayangkan, hal yang paling menyenangkan, dan itulah yang dia bayangkan tentang sorga. Tetapi saudara ku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab adalah buku yang sangat berbeda. Dia bukan berbicara tentang konsep-konsep dunia, tetapi dia bicara tentang konsep sorgawi, ketika kita berada di sorga. Haleluya. Nah, bahwa kita semua akan diubahkan tubuh kita, kita akan masuk dalam tubuh kemuliaan. Nah, tubuh kemuliaan itu, tubuh kemuliaan itu semua akan sama tinggi, semua akan sama besar. Lalu mungkin kita berkata, loh kalau semua sama tinggi sama besar, karena Alkitab kan berkata, bahwa kita akan bersama dengan Kristus, dan Kristus adalah roh. Nah, kita juga akan hidup dalam roh. Nah, itulah tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan tidak memiliki daging. Tubuh kemuliaan adalah roh, yang akan sama besarnya, dan akan sama modelnya, tetapi masing-masing kita tahu, siapa dia, siapa dia satu sama lainnya, sebagai sebuah kumpulan yang besar, di sorga nanti. Haleluya. Untuk jelasnya, kita mau sama-sama lihat firman Tuhan, dalam 1 Korintus 15, 1 Korintus 15, ayat yang ke-35. 1 Korintus 15, ayat 35, demikian firman Tuhan. Dikatakan di sana, tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana ke orang mati dibangkitkan, dan dengan tubuh, apakah mereka akan datang kembali? Tegas, Paulus bilang pada ayat yang ke-36, hai orang bodoh, apa yang kau sendiri taburkan, tidak akan tumbuh dan hidup, kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang kau taburkan, bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum, atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadamu satu tubuh, seperti yang dikendakinya, yang memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama, daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh sorgawi, dan ada tubuh duniawi. Tapi kemuliaan tubuh sorgawi, lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Jadi Paulus sudah mau menggambarkan, kita tidak akan mengenakan tubuh ini lagi, ketika sampai di sana. Ayat 41, kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan, haleluya, dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti yang tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah, dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Ini bicara tentang Yesus. Ayat 48, Makhluk-makhluk alami, sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk sorgawi, sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa, tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Daging dan darah tidak punya tempat. Daging tubuh kita ini tidak akan sampai ke sorga. Tubuh kemudian roh kita ini akan dimuliakan. Ayat 51, Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu, satu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semua akan diubah. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafir yang terakhir. Sebab nafir yang akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut dimanakah kemenanganmu? Hai maut dimanakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum tawran. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, Saudara-saudara ku yang dikasih, Berdilah teguh, Jangan goyah, Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, Bahwa dalam pekerjaan Tuhan, Jeri payahmu tidak sia-sia. Nah, saudara ku yang dikasih dalam Tuhan, Tubuh kemuliaan, Gambaran yang sudah dapat kita alami di sini. Jadi, Tubuh kemuliaan ini, Bukan hanya tubuh asing yang kita gak akan pernah bisa... Sekali lagi saya mau ingatkan, Tubuh kemuliaannya, Gambarannya, Bukan kenyataannya loh, Gambarannya sudah dapat kita alami di sini. Seperti Pak Ulus bilang, Kami seperti tinggal di sebuah kemah, Yang baru gambaran, Baru samar-samar. Tapi nanti setelah kemah ini dibongkar, Baru kita melihat yang sesungguhnya. Jadi gambaran sudah dapat kita alami. Ya itu apa? Seperti kita mengalami kesehatan, Suka cita, Kekuatan menghadapi tantangan. Nah, itu bagian dari tubuh kemuliaan, Yang bisa kita terima, Sementara kita di muka bumi. Jangan kita anak tua, Lalu sakit-sakitan, Lalu hidup stres, Menerita, Lalu selalu jatuh bangun, Lalu menghadapi tantangan. Kita harus senantiasa sehat, Suka cita, Dan kuat menghadapi tantangan. Nah, Ciri-ciri tubuh kemuliaan jelas. Yang pertama, Dapat memandang Yesus muka dengan muka. Jadi sorga, Tempat itu menjadi menyenangkan, Bukan karena ada makanan enak. Sorga, Tempat itu menjadi menyenangkan, Bukan karena bidadari-bidadari itu. Tetapi sorga menjadi menyenangkan, Karena kita berjumpa Yesus muka dengan muka. Kita memandang kemuliaannya. Taukah saudara, Bahwa hari-hari ini saja, Kalau kita doa, Lalu kita rasakan hadirat Tuhan, Kita rasanya suka cita, Luar biasa. Lalu mungkin sudah menatap saya, Dan berkata, Tapi peneta, Bagaimana kalau kita cuma berjumpa dengan Yesus muka dengan muka, Apakah bukan sesuatu yang membosankan, Kalau terus menerus? Jawaban saya sedangnya, Kemuliaan yang Bapak janjikan, Begitu luar biasa, Sampai tidak ada seorang pun yang merasa bosan, Tapi justru mau lebih dalam lagi, Lebih dalam lagi, Dan ngalamin kasih setia yang luar biasa. Jadi ciri tubuh kemuliaan, Dapat memandang Yesus muka dengan muka. Karena sorga menjadi indah, Bukan karena makanan. Sorga menjadi indah, Bukan karena suasananya. Sorga menjadi indah, Karena kita berjumpa Yesus muka dengan muka. Nah, Tubuh kita hari ini, Juga dapat menjadi gambaran dari tubuh kemuliaan. Waktu kita dengan iman, Dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Uh, kekuatan, sukacita, Damai sejahtera Tuhan berikan. Yang kedua, Ciri tubuh kemuliaan, Yaitu tidak tertarik, Dengan kenikmatan daging. Tubuh kemuliaan sudah tidak memiliki daging, Sehingga hal-hal daging sudah tidak ada lagi. Kesombongan, Lalu seraka, Tamak, Ingin menikmati makanan yang enak, Ingin menikmati hal-hal yang menyenangkan. Tidak ada lagi, Karena tubuh kemuliaan ini tidak terdiri dari daging. Jadi tidak tertarik dengan kenikmatan daging. Lalu yang ketiga, Saya pelajari ciri tubuh kemuliaan, Dia memiliki perasaan, Namun tidak lagi yang negatif. Tetap ada rasa. Rasa sukacita, Rasa kasih, Rasa penuh damai sejahtera, Rasa semangat. Ini semua masih ada, Sudah-sudah. Dia bisa merasakan satu sama lainnya, Dia kenal satu sama lainnya. Tetapi hal-hal negatif seperti iri, Hal negatif seperti sedih, Hal negatif seperti marah, Itu sudah diangkat. Karena itu semua, Kata Alkitab, Sifat-sifat kedagingan. Nah, buah-buah roh kan nyata, Kata Alkitab kan. Kasih sukacita, damai sejahtera. Nah, ini semuanya kan kita alami. Wuh, haleluya. Karena itu saudara ku yang kasih dalam Tuhan, Tantangan masalah sebesar apapun, Ayo maju terus, Sampai kita mencapai, Garis akhir, Dimana kita akhirnya diubahkan, Dalam tubuh kemuliaannya. Tubuh kemuliaan itu dapat memandang, Yesus muka dengan muka. Tidak tertarik dengan kenikmatan daging. Lalu ciri yang ketiga, Dari tubuh kemuliaan adalah, Memiliki perasaan, Namun tidak lagi hal-hal yang negatif. Dan yang keempat, Ciri tubuh kemuliaan adalah, Tidak dapat binasa. Berarti saudara ku yang kekasih dalam Tuhan, Waktu kita menikmati sorga, Itu sifatnya kekal. Tetapi hari ini juga perlu saya tegaskan buat saudara, Waktu kita terlemparkan neraka, Itu juga sifatnya kekal. Berarti kalau kita tahu, Kita berhadapan dengan kekekalan, Jangan yang sementara hari ini, Membuat kita kehilangan, Sebuah makna yang kekal dalam hidup kita. Biarlah di tengah tantangan, Di tengah masalah, Di tengah persoalan kita, Bila Tuhan saya mau setia, Saya mau dekat sama Tuhan. Karena saya tahu, Harinya akan tiba, Tubuh kemuliaan, Akan menjadi bagian dalam kehidupan saya. Haleluya. Kalau saya ingin dilayani, Lebih jauh hubungi kami melalui telepon, Hubungi kami melalui surat, Kunjungi website kami, Karena kami ada, Untuk membawa Bapak Ibu, Sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan. Mengalami kasih kuasa mujizat, Yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini, Secara khusus juga saya mau berdoa, Untuk setiap suruh yang sakit, Setiap suruh yang berbeban berat, Karena kita percaya, Bahwa bagi Allah, Tidak ada perkara yang mustahil. Sudah-sudah ingin didoakan secara khusus, Pendengar sekalian boleh taruh tangan kanan, Sudah di jadah dan kita doa. Bapak dalam nama Yesus, Sama berdoa buat setiap pendengar sekalian. Mereka yang sakit, Mereka yang berbeban berat, Mereka yang menghadapi masa-masa sukar, Mereka yang rumah tangganya sedang goncang, Mereka yang masa mudanya sedang dihantam badai, Mereka yang sedang kompromi dengan dosa, Karena menganggap bahwa, Kami mati satu kali dan selesai, Tapi hari ini kami belajar tentang tubuh kemuliaan, Karena itu kami harus setia, Karena kami tahu ada sorga yang menanti kami, Kami gak boleh main-main dalam iman kami, Karena perjuangan kami bersama dengan Kristus, Akan membawa kami dalam kemuliaan bersama dengan dia. Bapak dalam nama Yesus, Sama berdoa buat setiap pendengar sekalian, Sehingga mereka boleh mengalami kemenangan, Kekuatan, mujizat, dan kesembuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, Haleluya. Amen. Sudah-sudah gue yang kasih dalam Tuhan, Kita sudah berdoa. Ingat Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, Bersemangat, bersuka citalah, Dalam menghadapi segala perkara, Karena kita tahu, Bahwa bersama Yesus, Kita cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Doa saya menyertai saudara, Sampai berjumpa pada program berikut, Dan jangan lupa, Jadikan hari ini, Harinya Tuhan. Haleluya.